Hai hari ini si YV your finance apa sih namanya singkatan apa ya ini ya tambah 500 juta bro Hai gue beli enggak gue enggak punya nyali beli koin beginian ngeri Hai kemarin teman juga bilang Pak beli tuh mas yang 200 jutaan kan JV Wah enggak berani enggak berani takut maklum Hai pikiran kuno gua habisnya temboknya disini jauh banget men uh perkerakannya seputus itu terus wong ngeri ya ya V ngeri banget masih keinget kasus JST Hai seperti ini juga JST itu wujud ini sepanjang hari gue mau diajak beli disini sebetulnya gue enggak mau beli Hai lu kulat reda ini tracingnya CCST juga sama kayak gini modelnya jenis-jenis global katanya sih enggak mau gua gua suka bukan suka older pernah holder itu zamannya si etherium amnambang berarti tahun 2016 17-an kali ya karena dia tumpang-tumpang lepo 2018 itu yang dari etherium harga 21 juta eh 20 jutaan atau 21 juta waktu itu gua sempet jual cuman sebagian misalnya gue tahan di etherium itu gue pasang di harga tiga jutaan Hai terus ya sempet turun ke 15 juta turun 12 juta 10 juta 7 juta endingnya ke satu juta tiga ratus hahaha itu menyakitkan pernah gue hadapi di kripto itu rugi gue banyak banget jir Hai haaah menyakitkan Hai terus sempet jual itu dari satu juta tiga ratus berjual di 2.500 juta abis itu gue bangun nexa habisnya terlalu menembus empat juta lagi terus terlalu lagi kedua juta dan sampai sekarang jadi ada terus sekarang 6 jutaan ya udah sih itu ini koin yang gue pegang kemarin masih satu sisa koin adalah si teful teful bergerak Hai naik sepertinya sih urusnya kemarin udah gue jual di siapan iost udah dijual Hai tersebut siap apalagi kemarin lupa Tron udah trx udah tinggal teful aja nih yang belum ngasih keuntungan Hai pengen si teful di atas 172 aja cukup gua mah gausah mulu-mulu aku syukur ada duit masuk ini enggak rugi aja deh gua udah bersyukur siapa di trading itu enggak enggak usah langsung instan kaya dah gue enggak pernah kepikiran gue langsung kaya gitu enggak cuman gue tahu cara menjadi kaya tapi enggak mau kalau instan kaya itu berat bro belum sanggup gua Hai tren udah dijual kemarin jual disini kesi 73 tujuan sih kan 78 jadi nasalah dar beli lagi kalau dia naik terus koin hari ini paling keren apa ya belum review lagi kayak sih Hai entah ya UST tipis bagus banget gua ngambilnya Hai teh jual disini kalau 100 sth tivul aja deh pegang dulu ntar kalau dapat untung semuanya oke Baru ntar review koin lagi Oke selamat trading semoga kalian yang trading enggak nyangkut eh kecuali holder holder tuh disangkutin dulu enggak tahu disangkutin harga yang tertinggi atau harga terendah tapi kalau gue bukan orang suka nyangkut gue suka ngambil tipis-tipis suka melihat market timnya kira-kira sini gue dapat berapapun atau rugi berapapun gua ambil jadi nggak suka nahan sampai berhari-hari itu udah kenangan kalut jaman dulu gue nggak pernah kayak gitu eh sampai kemarin sempet sih gua tahan di LTC itu sakit banget gua gua kegoda sama koin yang lain gue sempet lepas dikit-dikit-dikit karena waktu itu LTC enggak gerak sih bener ya sih LTC LTC gua beli masih harga 520-580-600 gue beli tuh dikit-dikit itu banyak ngumpulnya terus kegoda namanya AOA awa itu ngasih keuntungan instan waktu itu terus gua baru kenal namanya koin receh kan wicin katanya sih begitu terus akhirnya lupa deh gua dari sini nih gila naiknya dengih banget seribu gue jual di mana sih 40-an sini sih sekitar sini lu jual Hai oleh koin ya sudahlah tenangan teful dulu peganglah ke 100 eh udah sempet 170 ya bisa jadi ke 180 kalau lo marketnya sih bagus sih buat jangka panjang lo nggak suka instan saya kecuali nih hahaha gempa Terima kasih.